yo teman-teman semua balik lagi di kpnews masih membahas kau Subang untuk kau Subang tetap kita masih menunggu untuk P21 ya teman-teman dan juga kita mungkin menunggu juga ya kapan mungkin Yoris akan menjadi tersangka gitu ya teman-teman kita tinggal tunggu waktunya dan juga kita tinggal tunggu Apakah OJ ini ada yang benar-benar sudah dijemput dan ditahan juga gitu teman-teman Oke yang membahas gua kali ini yaitu saya tidak percaya dengan Danu karena hal ini karena hal apa tuh Bang orang-orang banyak yang enggak percaya sama Danu tentunya memang sudah sangat jelas ya teman-teman untuk orang-orang yang enggak percaya sama Danu memang karena Danu dulu ya suka bohong gitu ya mengenai posisi dia ada dimana gitu kan ada segala macem gitu kan itu yang membuat mungkin para netizen tentunya trauma ya dan tentunya tidak mau lagi percaya sama Danu dan dulu juga Anjas juga sering tuh bahas tentang kejanggalan-kejanggalan Danu dan youtuber Subang juga banyak ya teman-teman dan disitu membuktikan bahwasannya mereka ini juga bahas tentang kejanggalan Danu gitu dan ada satu hal ya ada satu hal mungkin yang paling tidak bisa dipercaya ya ya mengenai apa Bang mengenai Danu gitu ya mengenai yaitu dua DNA asing tersebut ya teman-teman hal tersebut mungkin kalau bisa dibuktikan ya jika hal itu bisa dibuktikan Bang kalau bisa buktikan gitu kan dua DNA tersebut gitu kan ya berarti baru gua percaya sama Danu gitu ya yang pasti masalah pembuktian ya teman-teman masalah pembuktian itu adalah ranah kepolisian yang harus membuktikan dua DNA asing tersebut wah kalau itu emang tugas kepolisian Bang gitu kan ya tapi kan harusnya Danu tahu siapa pemiliknya nih gitu kan ya ya gini ya gua sebagai netizen tentunya juga berhak ya untuk beropini masalah dua DNA asing ini jadi untuk dua DNA asing ini ada dua kemungkinan sederhana ya teman-teman ada dua kemungkinan sederhana mengenai dua DNA tersebut berdasarkan opini gua sebagai netizen ya teman-teman yang pertama disini gua berpendapat ya teman-teman silahkan teman-teman untuk yang berpendapat silahkan tulis komentar di bawah untuk menurut gua pribadi untuk dua DNA tersebut atau DNA asing tersebut adalah yang pertama adalah rekayasa dari seorang ya teman-teman untuk menutupi kasus ini gitu jadi bukti ada orang yang berusaha menutupi kasus ini yaitu adanya OOJ yang merusak TKP teman-teman jadi pada saat itu kan Danu pulang duluan ya tentu dia tidak mengetahui nih Apakah ada orang lain yang datang setelah ia pulang ya untuk merekayasa dua DNA tersebut dan pastinya orang tersebut juga bertugas ya untuk menghilangkan sidik jari teman-teman seperti itu dan jika kita lihat dari Pak Yosep, Bumi Min, Arigi dan juga Abi tentunya hanya profesional yang mampu menghilangkan sidik jari tersebut terutama sidik jari di mobil ARPA tersebut juga ya teman-teman dan tentunya dalam hal ini sangat berkaitan mengenai tiga orang anggota kepolisian yang menerobos masuk pada tanggal 19 tersebut ya teman-teman dimana Pak Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan bahwa ada satu perwira dan dua bintara dan masih ada hubungan keluarga dengan tersangka gitu seperti itu untuk kemungkinan yang pertama ya teman-teman kemungkinan kedua apa bang gitu kan ya kemungkinan kedua yang menurut gua Danu ya Danu mengetahui dua DNA tersebut gitu dan Danu mengetahui siapa yang menghilangkan sidik jari tersebut artinya artinya Danu berbohong dan menutupi siapa dalang yang sebenarnya namun pastinya Danu bukanlah pelaku tunggal ya teman-teman terbukti karena sudah terbukti ada OJ yang terlihat dalam kaos ini yang merusak TKP bahkan menghilangkan sidik jari gitu teman-teman siapakah dalang sebenarnya yang Danu ketahui itu apakah Yoris ada dibalik semua ini gitu kan ya tentunya kita berharap akan terungkap di pengadilan teman-teman dan saat ini gua juga sangat aktif ya membahas Yoris dan sepertinya hanya menunggu waktu Yoris menjadi tersangka gitu teman-teman Nah jadi yang gua sebutin tadi kan sekarang posisinya ada dua kemungkinan tersebut nih ada dua kemungkinan tersebut jadi gua pilih mana nih gitu kan ya dari dua kemungkinan tersebut kalau untuk gua pribadi ya kalau untuk gua pribadi gua juga bukan pemuja Danu dan ataupun bukan pemuja Pak Yosep gua tidak menutup kemungkinan untuk dua hal tersebut nih teman-teman jadi orang yang mendukung Pak Yosep akan bilang Danu berbohong gitu kan ya tidak sesuai gitu apa yang dikatakan Danu semuanya berbohong kemungkinan ya mungkin sesuai apa kata Pak Roman mungkin orang-orangnya diganti gitu sama Danu dan segala macam kayak gitu dan orang yang mendukung Danu akan bilang Danu sudah jujur Bang dan apa Yosep lah pelakunya kan semua sudah jelas dari barang bukti semuanya dari OJ semuanya mengarah ke Pak Yosep kan seperti itu ada juga tentunya akan yang bilang seperti itu dan mungkin gua berada di tengah gua akan bilang siapapun dalang dan kaki tangan dari kaos ini harus dihukum seberat-beratnya gitu jadi gua nggak peduli itu Danu Pak Yosep Yoris kalau misalkan mereka benar-benar adalah pelakunya ya harus ditindak gitu jadi tentunya disini kita tidak pilih-pilih siapapun itu gitu dan mungkin sekarang dari perkataan gua ini ya teman-teman teman-teman yang membela satu pihak akan mungkin berkata ya di hatinya betul Bang gua bela Danu gitu atau sebaliknya atau betul Bang memang gua bela Pak Yosep gitu kan ya dan menurut gua nggak apa-apa ya kita jujur sama hati kita jika kita memang membela salah satu pihak gitu dan itu manusiawi ya menurut gua terserah mau teman-teman berdiri di kanan atau teman-teman mau berdiri di kiri ataupun teman-teman mau berdiri di tengah-tengah kayak gitu itulah pilihan dari teman-teman semua gitu mengapa gua bilang teman-temannya bisa berpihak gitu mau di kanan di kiri gitu kan ataupun teman-teman ada di benar-benar di tengah-tengah yang tidak memperdulikan siapa ini pelakunya gitu mau itu Danu mau itu Pak Yosep tentunya kita mencari kebenarannya dan siapapun itu harus dihukum seberat-beratnya gitu kan seperti itu dan gua pengen tahu nih teman-teman opini seperti apa mengenai hal ini gitu ya tentunya gua nggak menyalahkan teman-teman jika teman-teman berpihak di salah satunya gitu teman-teman bisa berargumentasi di kolom komentar seperti apa yang teman-teman rasain gitu kan ya dan temuan-temuan apa yang teman-teman sekiranya sudah dapat selama mengawal kaos subang ini gitu kalau gua pribadi siapapun itu berpotensi ya untuk memang menjadi tersangka termasuk Yoris ya teman-teman sekarang mungkin Yoris ini sebagai tersangka tersangkakan sebagai tppu gitu ya misalkan di Yayasan dan kita lihat perkembangannya apakah Yoris ada keterlibatan benar-benar untuk kaos ini dan itu benar-benar kita harus benar-benar ungkap ya teman-teman kita kulik terus gitu kan kita bahas terus jadi tidak hanya kita membahas misalkan danu segala macam kita juga bahas juga dari sisi payosep gitu kanya kayu payosep nih pernyataannya bener apa enggak gitu kan kan beliau bilang nih kemungkinan dalamnya adalah Yoris gitu kanya dan danu ini hanya kakinya gitu kita lihat apakah itu benar atau salah ya kita bicarain gitu mungkin kalau kita membela salah satu pihak kita enggak mau membahas ya atau memberatkan salah satunya tapi kalau gua pribadi siapapun yang yang sekiranya terlibat ayo kita bahas gitu dan teman-teman silahkan berkomentar sesuai yang teman-teman tahu ya mengenai Yoris mengenai danu mengenai payosep itu agak segitu ya dari gua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinis piyateng selamat menikmati